oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman saya mau bandingkan lagi nih ya pagi ini musim dingin teman-teman saya pakai jaket nih pakai jaket ini musim dingin ini udah sekitar jam pagi jam 8 ya saya mau coba lagi nih antena yang kecil begini mampu terbang untuk jarak berapa kita nanti saya nanti akan coba bandingkan sama yang panjang ini ini model apa sih saya juga gak tau saya akan bandingkan antenanya ini ini sama ini saya suka tes-tes antena yang gini mana yang unggul gitu loh perbandingannya antara yang pendek atau yang panjang ini mana yang unggul gitu loh kadang walaupun panjang juga kadang dia juga masih unggul yang kecil gitu ya gak mesti makanya kita akan bandingkan coba yang mana yang lebih unggul oke teman-teman simak terus ya video ini jangan di skip supaya tahu nanti cara-caranya bagaimana gitu oke oke teman-teman jadi saya pakai yang kecil dulu nih pakai yang kecil dulu akan saya coba terbangkan pakai yang kecil dulu jaraknya berapa meter oke oke teman-teman ini udah siap mulai terbang nih jaraknya ya ini lihat disana jadi dia mulai siap terbang ya pakai jaket nih dingin ya teman-teman udah siap ya oke oke full kita mulai terbangkan disini aja fly bismillahirrahmanirrahim jaraknya berapa meter kita naikkan dulu untuk jaraknya kita naikkan dulu jaraknya ya soalnya mesin dingin anginnya kenceng banget disini teman-teman apakan kuat ini antena kecilnya ini pakai jarak 60 ya pakai jarak 60 aja jarak 60-an ada 65 lah kita maju kita pakai jarak 60-an berat banget teman-teman berat banget anginnya kenceng anginnya di atas kenceng banget ya ini kita terbangkan pakai angin yang kenceng ini anginnya kenceng banget di atas tuh kelihatan di drone-nya tuh berat banget loh melajunya berat banget dia drone-nya berat banget untuk melaju dia udah disono drone-nya tuh udah disono jaraknya udah 160-an bismillahirrahmanirrahim kita naikkan dulu naikkan lagi tambah berat ya kalau kita naikkan lagi tambah berat anginnya kalau di atas anginnya kenceng banget kita naikkan lagi coba deh 70-75-76-77 oke 80 ya kita ini akan sampai 80 kita maju lagi maju lagi apakah tembus 200 lebih teman-teman ternyata kecil-kecil mentes ini ya tembus sampai 200 loh wah hebat teman-teman tembus sampai 200 200-an nih 250 masih saya tancap terus ke depan maju terus masih kelihatan drone-nya ya tuh drone-nya masih kelihatan masih maju terus woy mantul tembus 300 wah hebat mantul banget teman-teman udah sampai sampai danau wuh wuh mantul wah hebat sampai 380 wah gak sia-sia ini kecil-kecil juga mentes ya oke ya angka 390 itu juga kalau tempat lain bisa sampai 400 mungkin ya oke dia masih RTH teman-teman di ketinggian di ketinggian 80 di ketinggian 80 jaraknya tembus sampai 300 hampir 400 mantep gak teman-teman ya ini antena yang kecil nih kamu pakai antena yang ini juga gak tau nih ini pakai antena yang ini tunggu drone-nya pulang dulu drone-nya masih pulang tuh oke mana drone-nya soalnya anginnya kenceng banget tuh drone-nya masih pulang ya anginnya kenceng banget soalnya jadi pelan-pelan nanti kita terbangkan pakai baterai satu lagi soalnya dayanya ini melawan melawan angin di atas lumayan menyerap baterai ya ini nanti tinggal yang ini nanti nih oke kita tunggu drone-nya akan saya skip nanti pakai coba terbang lagi pakai yang antena ini simak terus teman-teman videonya ya oke ini langkah yang berikutnya ini pakai yang tinggi nih yang berapa dbi sekitar 15 dbi bukan 10 dbi lah sekitar sekitar 10 dbi ini juga baterainya saya udah ganti ya teman-teman tuh ini yang tadi baru terbang nih baterai ini ini yang baru terbang ini sekarang ganti ya ini baru soalnya cakutnya kan anginnya kenceng nih lihat anginnya tuh uh nih anginnya nih denger gak suaranya semribit-mribit nih dibawah pun kayak gini anginnya nih goyang-goyang pohon-pohonan tuh kenceng pohonan di atas tuh sampai drone-nya tuh pelan banget tuh jalannya tuh pelan banget oke kita akan terbangkan yang ini oke teman ini udah pakai yang kedua ini udah pakai yang drone kedua ini nanti yang kedua kita coba kita coba tes terbang udah mulai terbang untuk jaraknya kita selesaikan nanti terbang aminnya kenceng banget teman-teman wah aminnya wah amin goyang-goyang gila wah berat banget berat banget berat banget di atas kelihatan kan gambarnya dendetan gambarnya berat banget teman-teman itu mana jalannya ya itu jalannya tuh kita naikkan lagi sampai 80 sama-sama 80 coba unggul yang mana anginnya kenceng banget oke pakai 80 82 83 oke kita maju kemana ya ke sini ke sini ya itu dekat sungai jangan ini ke sini aja tuh oke maju oh itu jangan ke situ nah ke sana ke sana ya oke maju jadi drone-nya tuh geser-geser sini-sini sini loh tuh kita arahkan lagi deh kita arahkan lagi nih tuh tuh balik lagi dia tuh yuk yuk anginnya kenceng banget teman-teman apa apakah akan tembus di angka 400an kita kurang tahu ya kita coba deh oke drone-nya masih kesono di ketinggian 83 0,5 meter udah tembus 200 oke udah tembus 200an masih maju terus drone-nya pun masih kelihatan di sana oke terus oke tembus 300 apa 300 tembus 300 kah akhirnya teman-teman bisa lihat sendiri hasil terbangnya kita gak perlu ulang lagi karena tadi pun yang kecil gak kita ulang kita RTH saja di angka 290an oke teman-teman jadi jaraknya masih unggul yang ternyata yang kecil-kecil ini nih jadi kecil-kecil juga ibatkan cabai rabit ya perbandingannya antara yang itu sama yang ini unggul yang ini nih yang kecil paling cuma berapa ini seginilah ini matiin dulu oke teman-teman kesimpulannya tadi begitu saja teman-teman bisa lihat sendiri jaraknya untuk jaraknya tadi sekitar 400 yang kecil dan yang ini ini cuma tembus 300an yang ini sekitar 299 yang 300 oke jadi segitu saja teman-teman videonya perbandingannya antara drone yang kecil eh antena drone yang kecil di SGR CF11 Pro 4K Pro ini perbandingannya tadi jadi perbandingannya sekitar 100 meter sendiri ya 100 meter sendiri oke teman-teman jangan lupa komen di bawah ini jangan lupa komen like dan subscribe jika teman-teman ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati